Halo teman-teman, ketemu lagi di channel BRUK. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal TWK yang full penawaran. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Langsung ke soal nomor 1. Mengelola perbedaan budaya merupakan sebuah keniscayaan bagi tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan menjadi hal yang menarik untuk mengelola budaya dalam sebuah keharmonisan di tengah keberagaman. Budaya adalah salah satu warisan dari nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. Budaya merupakan identitas bangsa yang menandakan ciri khas suatu bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Disampaikan oleh legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Mengelola agar kebinekaan menjadi pola pikir baik di masyarakat adalah dengan cara apa? Oke, tadi kata kuncinya adalah mengelola perbedaan budaya. Jadi karena memang Indonesia itu kan sangat beragam ya. Bahkan semuanya yang digunakan oleh Indonesia itu adalah bineka tunggal ika. Ataupun artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, meskipun kita ini memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki kebudayaan yang berbeda, ras, suku, agama, dan seterusnya yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, maka perlu adanya suatu cara untuk mengelola adanya perbedaan tersebut. Kenapa? Karena apabila tidak dikelola dengan baik, tentu itu bisa menimbulkan terjadinya perpecahan. Nah, oleh karena itu, adanya kemampuan untuk mengelola perbedaan ini menjadi kunci adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kira-kira agar kebinekaan ini menjadi pola pikir yang baik di masyarakat, cara yang bisa ditempuh itu seperti apa? A. Memusatkan perhatian bersama akan pentingnya menghargai perbedaan dalam keberagaman. Oke, ini bisa ya, karena dari sini mementingkan adanya kebersamaan, serta adanya sikap menghargai perbedaan, ini keywordnya. Kemudian, yang kedua adalah menjalankan perintah agama. Padahal yang ditanyakan di dalam soal itu apa? Kaitannya dengan perbedaan budaya. Sedangkan yang di opsi B, ini yang dibahas adalah mengenai atau menjalankan perintah agama. Lalu yang C, melaksanakan upacara bendera di sekolah dalam rangka peringatan kemerdekaan. Nah, ini masih kurang relate dengan peringatan yang ada di dalam soal, maka ini kita juga bisa eliminasi. Yang B tadi juga bisa kita eliminasi. Lalu yang D, menjalankan perintah dari atasan untuk setia dan peduli terhadap kemajuan perusahaan. Nah, ini memang sih di dalam suatu perusahaan itu mungkin terdapat perbedaan. Mungkin dari latar belakang suku yang berbeda, atau mungkin kebudayaan yang berbeda. Tetapi yang dimaksudkan di dalam soal ini adalah perbedaan budaya secara global yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Maka apabila ya opsi D ini langsung dikaitkan dengan perusahaan, itu kurang relate dengan apa yang ditanyakan di dalam soal. Sehingga kita bisa langsung mengeliminasi opsi yang D ini. Lalu opsi yang E, kerja dengan serius dan sungguh-sungguh guna mendapatkan perhatian lebih. Nah, ini dari penyiapannya saja sudah menunjukkan kontra. Masa iya kita bekerja hanya supaya mendapatkan perhatian lebih? Kan tentunya bukan. Kalau memang kita bekerja, itu kan merupakan kewajibannya kita. Maka harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Bukan kok karena ingin mendapatkan perhatian yang lebih. Sehingga dari opsi A sampai opsi E, jawaban yang paling masuk akal itu adalah opsi jawaban yang A. Sehingga jawabannya untuk soal nomor 1 ini adalah opsi yang A. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Sikap kepahlawanan seringkali kita jumpai dengan melihat beberapa macam tayangan televisi. Di antaranya, tayangan olahraga. Dari tayangan tersebut, kita mengetahui para pejuang olahraga yang mengharumkan nama baik bangsa dan negara Indonesia. Nilai yang dapat dipetik adalah A. Gotong Royong untuk membangun dan membantu sesama anak bangsa. Oke, ini kurang terlihat ya. Karena memang tadi kan tujuannya ada tayangan tentang olahraga. Di mana di situ menampilkan beberapa atlet yang mengharumkan nama bangsa dan juga negara Indonesia. Nah, kalau yang di opsi A ini membicarakan mengenai Gotong Royong untuk membangun dan membantu sesama anak bangsa, ini masih kurang relit dengan pernyataan soalnya. Kemudian kalau opsi B, kemandirian yang membangun mengembangkan cita-cita semangat perjuangan para pahlawan 45. Ya, ini memang tentang perjuangan ya, tetapi masih belum klik. Tapi kita cek dulu jawaban yang C sama E. C, semangat kepahlawanan untuk berjuang mengharumkan nama negara Indonesia. Oke, boleh ya. Karena memang tadi di dalam soal ini menceritakan mengenai atlet Indonesia yang berjuang untuk mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. Kita keep jawaban yang C, lalu kita cek jawaban yang D sama E. Semangat kemanusiaan karena membantu para relawan yang sedang berjuang di luar negeri. No, ini tidak menyambung, ini tidak menyambung atau tidak relit dengan pernyataan soalnya. Lalu, semangat kemajemukan sebab mau menerima berbagai latar belakang yang berbeda. Oke, untuk jawaban yang E, ini juga masih kurang relit dengan pernyataan soalnya. Nah, berarti tadi yang masih kita keep itu adalah opsi jawaban B sama C. Nah, kalau yang B, disini kan kata ku J-nya adalah kemandirian. Nah, padahal yang diceritakan di dalam soal itu bukan menceritakan mengenai sikap kemandirian. Oleh karena itu, jawaban J ini merupakan jawaban yang paling tepat dibandingkan dengan jawaban yang lainnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor tiga. Sebuah kelompok teroris melakukan serangan bom di ibu kota negara yang menimbulkan banyak korban. Pemerintah negara tersebut kemudian mengumumkan status darurat nasional dan mengevakuasi warga yang terdampak. Tindakan apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk membantu menjaga keamanan negara pada situasi seperti ini? Oke, tadi kasusnya ada pengeboman yang dilakukan oleh teroris. Nah, supaya kondisinya masyarakat itu tetap aman. Kira-kira tindakan apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat? Oke, kita cek mulai dari opsi yang A. Menyebarkan informasi yang belum terverifikasi untuk mempercepat penanganan serangan teroris. No. Yang ini justru malah memperburuk situasi. Kalau kita menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau belum jelas kebenarannya, itu malah justru menimbulkan kepanikan bagi masyarakat. Kita langsung silang untuk jawaban yang E. Lalu yang B. Menghindari tempat-tempat publik yang menjadi target potensial serangan teroris. Oke, ini bisa jadi. Lalu yang C. Melakukan patroli mandiri di sekitar wilayah masing-masing untuk mencari dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Nah, kalau kita melakukan patroli mandiri, ini justru malah akan membahayakan. Ya kan? Apalagi kalau dia hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, kan belum tahu nanti kondisinya seperti apa, antisipasinya terus seperti apa, itu malah justru membahayakan masyarakat itu sendiri. Lalu yang D. Menghindari kerumunan dan tidak menciptakan kepanikan yang dapat memperburuk situasi. Oke, ini benar. Lalu yang E. Membawa senjata api untuk membela diri dalam situasi darurat. Nah, ini justru malah berbahaya ya. Kalau masing-masing orang kemudian nanti membawa senjata api masing-masing, itu nanti malah bisa menimbulkan bahaya. Resikonya jauh lebih besar. Lalu antara opsi B sama opsi D, kira-kira mana yang lebih tepat? Kalau kita perhatikan secara seksama, yang D. Menghindari kerumunan dan tidak menciptakan kepanikan yang dapat memperburuk situasi. Menghindari kerumunan itu kan berarti kita menghindari tempat-tempat publikan yang menjadi target potensial serangan teroris. Sehingga sebenarnya opsi jawaban B ini seharusnya sudah include di dalam opsi jawaban yang D. Kemudian di opsi jawaban yang D ini juga lebih detail di mana kalau kita itu menghindari kerumunan, itu tidak akan menciptakan kepanikan yang dapat memperburuk situasi. Jadi sebenarnya jawaban yang B ini sudah include atau sudah ada atau sudah termasuk di dalam opsi jawaban yang D. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah opsi yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jauvinisme merupakan rasa bangga pada suatu negara yang berlebihan. Dan hal ini akan menghambat terbentuknya suatu negara yang maju dan berkembang. Oleh karenanya, suatu negara apabila lebih dominan dihuni oleh warga negara yang bersifat dan memiliki pahami Jauvinisme, maka dapat dipastikan bahwasannya bangsa dan negara tersebut akan sulit untuk bersatu. Apa yang menyebabkan Jauvinisme itu menghambat persatuan dan kesatuan? A. Karena akan muncul kecintaan suatu negara yang sempit dan akan mengakibatkan pada masyarakat yang buta akan negaranya dan bangsanya. Oke, lalu yang B. Sebab Jauvinisme merupakan paham yang baik. No, ya Jauvinisme ini merupakan paham yang buruk. Sehingga kita langsung bisa mengeliminasi opsi jawaban yang B. Lalu yang C. Karena Jauvinisme merupakan penghambat persatuan atau penasionalisme dikarenakan adanya kecintaan terhadap tanah airnya. Ya memang sih, kalau untuk sikap cinta terhadap tanah airnya ini memang sikap yang baik. Tetapi kan yang disini dibicarakan adalah Jauvinisme, di mana sifatnya itu terlalu berlebihan, melebihi dari kadar yang seharusnya. Lalu yang D. Karena Jauvinisme merupakan paham sempit akan nasionalisme, sehingga daerah tidak mungkin untuk memiliki paham tersebut. Ya enggak ya. Kan seluruh masyarakat Indonesia kita tidak bisa memprediksi dia itu tinggalnya di mana. Nah tetap aja ada kemungkinan kalau dia itu akan memiliki paham Jauvinisme. Lalu opsi jawaban yang E. Karena kurangnya pendidikan dan literasi di masyarakat, sehingga Jauvinisme berkembang dan membudaya dalam masyarakat terpencil. Tidak selalu berada di dalam masyarakat yang terpencil ya. Paham Jauvinisme ini bisa berkembang di mana saja. Sehingga kita bisa mengeliminasi opsi jawaban yang E. Nah kita sudah mengeliminasi jawaban yang B, C, D, dan E. Maka jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 4 ini adalah opsi yang A. Di mana Jauvinisme ini muncul disebabkan karena kecintaan suatu negara yang sempit. Jadi kita itu memiliki cara pandang yang sempit mengenai rasa cinta kita terhadap bangsa. Sehingga hal ini akan mengakibatkan pada masyarakat yang buta, bahkan tidak jauh lebih baik mengenal negara dan juga bangsanya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal nomor 5. Kalimat yang pertama, Adi sangat menyukai musik rock. Kalimat yang kedua, semua pegawai wanita di kantor itu diharuskan memakai rock panjang saat hari Jumat. Nah kata rock dan rock pada masing-masing kalimat, yaitu kalimat 1 dan 2 di atas mempunyai hubungan A. homonim, B. homofon, C. homograf, D. polisemi, atau E. hiponim. Oke, kata rock, rock maksudnya rock yang musik ini ya, dengan kata rock yang merupakan pakaian ini kan pelafalannya sama. Kedua kata ini memiliki pelafalan atau bunyi yang sama, tetapi memiliki makna yang sama. Nah sehingga kedua kata ini memiliki hubungan yakni berupa homofon. Jadi yang dimaksud dengan homofon itu sendiri adalah dua kata yang memiliki lafal atau bunyi yang sama, namun ejaan dan juga maknanya itu berbeda. Nah disini kalau kita perhatikan musik rock, rock itu kan tulisannya R. O. J. K. Sedangkan kalau rock-rock yang berupa pakaian, itu kan tulisannya hanya R. O. K. Sehingga kedua kata ini memiliki ejaan yang berbeda, serta maknanya yang berbeda, tetapi pelafalannya atau bunyinya itu sama. Nah penulisan dan maknanya berbeda, tetapi pengujamannya sama itu tadi ya. Kalau yang homonim, homonim itu memiliki penulisannya itu sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Contohnya apa? Contohnya itu adalah kali misalkan. Nah kali itu kan memiliki dua makna ya. Kali yang pertama itu adalah makna perkalian, yaitu kali. Misalkan satu dikali dua dan seterusnya. Kemudian makna yang kedua dari kali, kali ini adalah sungai. Jadi katanya itu sama, cuma satu, yaitu kali itu tadi, tetapi dia memiliki dua makna. Atau lebih ya. Minimal adalah memiliki dua makna. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK yang full penelaran. Semoga penjelasan yang aku berikan ini bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman, serta bermanfaat untuk nantinya menjalani tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Selamat menikmati.